ya betulnya ada masih boleh ya ya ini ada teman-teman hubungi apa hubungannya Melchizedek dengan Yesus Kristus Oke silahkan Kak Timothy sama-sama imam besar Oh ya terkait dan Melchizedek Kitab Ibrani kan sempat memberikan tipologi bahwa Melchizedek itu seperti Kristus maaf Kristus itu seperti Melchizedek tapi hal yang menarik adalah beberapa orang yang mengartikan bahwa Melchizedek itu adalah Teofani Kristus itu sebagian dari Bapak gereja kalau saya nggak salah siapa ya satu orang tapi saya lupa tapi perlu kita perbandingkan juga ada Bapak gereja yang tidak menyetujui bahwa Melchizedek itu adalah Kristofani atau Teofani salah satunya adalah Epifanius dari Salamis itu salah satunya Bapak gereja pada waktu lima tetapi kalau kita lihat perbandingan antara kedua hal ini ya kita harus lihat dari akar sejarah Bapak gereja mana yang lebih tua Nah kalau saya nggak salah beberapa penafsiran dari gereja apa gereja oriental meyakini bahwa maksud bahwa Yesus Kristus itu tidak bersilsilah seperti siapa seperti Melchizedek dikatakan Amator Apator itu dalam pengertian bahwa silsilahnya dari Melchizedek ini itu sangat misteri sehingga tidak diketahui siapa keturnanya beberapa penafsir juga seperti Yudaisme yang mengatakan itu adalah siapa ya set ya kalau nggak salah nah jadi kalau kita lihat disini kalaupun ada perbedaan penafsiran tidak mengubah makna bahwa Melchizedek ini adalah gambaran tentang tipologi Kristus karena apa Kristus itu bukan imam dari Lewi dia adalah orang Yehuda Yehuda itu kan penerusnya adalah seorang raja jadi kalau dia dikatakan imam, imam menurut Melchizedek tipologinya seperti Melchizedek iya jadi simpelnya sederhananya adalah dalam peraturan keimamatan Yahudi yang menjadi imam itu haruslah dari Lewi seperti Harun misalnya Imam besar Harun dia dari Lewi nah dan Yesus itu ternyata disebut sebagai imam padahal dia bukan Lewi nah dari mana jalur keimamatannya harusnya nggak boleh dong Yesus itu orang Yehuda harusnya nggak boleh dia jadi imam harusnya dia sebagai raja bukan imam tapi karena dia adalah Hamosiyah Sang Mesias maka dia disebut imam pengantara kita kepada Bapak dari mana keimamannya keimamannya dari jalur Melchizedek Melchizedek kenapa dari Melchizedek Melchizedek itu bukan Lewi tapi bisa menjadi imam demikianlah Kristus yang bukan Lewi juga bisa menjadi imam itu hubungannya begitu ya itu ya terima kasih banyak Bung Elia dan ya ya silahkan begini tapi tadi sudah di ini sih dikit-dikit saya merasa gini Kak Elia Tuhan-Tuhan di perjanjian lama itu apa ya kejam apa tegas gitu jangan jadi maksimal ya Pak iya nggak maksud saya kan kalau apa macam tadi Kak Elia bilang apa Sodom Meng Gomorrah apa Nuh itu kan di bahasa kasarnya dibantai gitu kemarahan Tuhan lah kita anggap tapi di perjanjian baru ini kok kayaknya dia baik banget gitu padahal kita tahu Tuhan yang sama gitu coba sedikit pencerahan coba Bapak lihat di dalam Lukas 16 ayat 16 adalah kita nggak di sana ada kita jauh basahin aja jauh ya jauh agak jauh Lukas 16 ayat 16 berbunyi begini hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku sampai tampilnya Yohanes Pembaptis dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan dan semua orang masuk menggagahinya berebutan masuk menggagahi kerajaan Allah itu nah artinya dulu itu Pak Tuhan itu di perjanjian lama mata ganti mata gigi ganti gigi itu menurut tuntutan Taurat betul ini malah menunjukkan kesetiaan Allah kepada keadilannya ya tetapi di perjanjian baru hukum Taurat yang demikian mata ganti mata gigi ganti gigi itu sudah selesai sudah memberikan perjanjian yang baru apa itu kasih karunia ya ketika Yesus mengangkat apa piala mengangkat cawan inilah darah dan roti yang menjadi tanda perjanjianku yang baru kepada kamu jadi di janjinya yang baru itu di dalam baptisan kita memperoleh pembaruan pembaruan apa keselamatan ya jadi kalau dikatakan ala perjanjian lama itu seakan-akan kejam tidak itu hanya oleh karena kasih setianya kepada hukumnya sendiri tapi di perjanjian baru karena memang keselamatan yang diberikan bagi seluruh bangsa di dunia namun Taurat hanya diberikan bagi bangsa Israel saja menurut Masmur 147 ayat 9 sampai 20 maka berakhirlah ketika kerajaan Allah itu sudah datang ke dunia ini makanya Tuhan Yesus bilang dalam Matius 28 ayat 19 ya ayat 18 bahwa pergilah ke seluruh dunia baptislah mereka dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus jadi itu bukan merujuk kepada Tuhan perjanjian lama kau kejam bukan itu menunjukkan betapa adilnya dia dan kasih setianya di dalam hukumnya sendiri dan di perjanjian baru itu menunjukkan dia kasihnya sebenarnya puncak risalah pewahyuan itu ada di dalam Kristus melalui salib Kristus kematiannya keadilan Allah terjalankan tetapi melalui darah Kristus kasih Allah itu dijalankan jadi di dalam Kristus sebenarnya puncak dari pewahyuan itu nanti kita baca di dalam kolose 2 ayat 17 ya bahwa di dalam kolose 2 ayat 17 dikatakan bahwa Kristus adalah wujudnya yang nyata dari bayang-bayang yang ada di dalam Taurat begitu oke 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 mantap keren yuk aturhun oke terima kasih Pak ya jadi tidak ada itu yang iman-iman yang yang lain ya yang kayak ngaku-ngaku Abrahamic tapi tidak ada pengampunan dengan dosa dengan penumpahan darah itu ala ciki-ciki itu ya ala bumbun karet itu ala yang benar dari Abraham tidak seperti itu gitu ya itu ala ecek-ecek kalau orang batak itu bilang itu ala ecek-ecek ala main-main ini tidak setia kepada hukum hehehe oke lama kali kau merah-merah ya silahkan Tian iya iya salam salam kailia salam salam oh salam ya silahkan iya silahkan bro apa yang mau kata-kata iya ini kemarin itu saya pernah diskusi di rumrum agama sebelah itu yang siapa sih yang pakai pakai masker itu Jumah Jumah dia argumennya begini ya dia bilang mengapa kalian itu gak pernah berubah kalian itu menyembah manusia gimana dalilnya kalau Yesus itu memang ada ala-ala yang benar ala yang disembah Abraham terus saya bilang ke dia memang kalau Tuhan kalau keyakinan Kristen di dalam Alkitab memang Yesus tidak pernah mengaku Tuhan ya kan mana ada kau gak pernah baca Alkitab berarti kak Bionis 13-13 itu mau kau buang kemana coba baca kan jualnya saya jarang baca Alkitab makanya belajar mengaku Alkitab coba baca dulu coba baca buka dulu Alkitab lagi di tempat ini kerja kak belum bawa Bible begitu di dalam Alkitab di dalam Alkitab saya 13-38 Kristen ini kayaknya ini coba banyak lu Kristen bukan dia bentar bentar saya Kristen bang dikatakan begini kamu kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan kata mau itu tepat karena memang aku udah guru dan Tuhan di dalam Wahyu 22 ayat 16 Kristus mengakui dirinya sebagai pengutus para malaikat malaikatku bukan malaikat Bapakku karena apa milik Bapak adalah milik Kristus kepunyaan Bapak adalah kepunyaan Kristus iya jangankan itu saya udah bacakan di Lukas 12 ayat 11 ya udah kalau memang dia udah gak mau dengar berarti dia yang mau bebal bersandarlah pada pengertian Titus ya Titus 3 ayat 1 kalau tidak salah itu kalau ada orang yang kamu nasihati dua kali tapi dia tidak mau dengar ampaskan kakimu debu di kakimu itu saja berarti mereka memang dengan keras hati menolak kasih karunia itu siap-siap benar kamu tidak perlu pusing dengan orang seperti itu bro ya enggak abang gini ntar kalau kita bacakan yang ayat kakak abang bacakan itu nanti dia akan balik lagi itu Tuhan yang dimaksudkan ya begitu namanya apa iblis kan Tuhan gimana maksudnya ini kamu tahu enggak bahwa pengertian Tuhan itu adalah voket Melayu kalau kamu belajari inskrips 1029 ya kalau saya nggak salah itu pada zamannya Haji Mantrolot itu disebut Tuhan loh betul pada zamannya Haji Mantrolot itu disebut Tuhan loh tapi mereka tidak menyembah Haji Mantrolot karena apa kata Tuhan itu voket Melayu yang apa ya agak gimana gitu karena setiap daerah itu kan memiliki konsonat kata yang berbeda-beda kan tapi pengaruh Melayu kuno inilah yang menjadi bahasa kita jadi Tuhan bahkan kita juga membedakan antara Tuhan Allah dan Yod Hed Vaw itu yang kita sebut yang kita sebut sebagai Yahweh karena pengertian kata Tuhan itu artinya penguasa nah pertanyaannya Yesus itu Tuhan dalam pengertian biasa atau Tuhan melebihi dalam pengertian Tuhan biasa umpama Kak Elia dia adalah Tuhan rumah ya umpamanya berarti dia penguasa rumahnya apakah Yesus seperti itu Wahyu pasal 17 ayat 24 dikatakan iya Tuhan di atas segala Tuhan apa artinya Tuhan di atas segala Tuhan yaitu adalah Tuhan sang penguasa penguasa alam semesta itu Matius 28 ayat berapa itu ayat 11 sampai dengan berapa itu yang dikatakan segala kuasa telah dilimpahkan kepada aku oleh Bapak pertanyaan kita ayat 19 ayat 17 18 oke ya ayat 17 sampai 18 ya nah pertanyaan kita segala kuasa itu artinya apa sinonimnya karena ada kata segala ya berarti maha kuasa nah siapa lagi yang maha kuasa selain sesembahan kita Allah sendiri betul kan berarti pengertian Tuhan untuk Yesus melebihi Tuhan biasa saya bisa disebut Tuhan tapi bukan Tuhan di atas segala Tuhan itu hanya untuk kepada sembahan bahkan kita bandingkan Wahyu 1 ayat 8 akulah Alpha dan Omega yang maha kuasa padahal maha kuasa itu hanya untuk kepada sembahan dan Yesus mengaku sebagai maha kuasa itu jawabannya bahwa Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan sebagai Tuhan di atas segala Tuhan sebagai Tuhan yang disembah silahkan yang lain ya jangan lupa Yohanes 8 ayat 23 ya dia adalah penguasa yang dari atas bukan dari dunia ini nanti coba kamu baca Yohanes 8 ayat 23 aku berasal dari ini aku dari atas kamu dari bawah kamu dari dunia ini aku bukan dari dunia ini jadi ke penguasaan Kristus tadi di Matius 28 ayat 18 ke penguasaan Kristus akan surga dan bumi sebagai ya yang maha kuasa itu berasal dari ketuhanannya yang tak terbatas karena memang dia Tuhan itu datang dari atas ya kecuali orang Firaun gak aku Tuhan kok dia ngaku Rabiqa berasal dari tapi kan dia bukan dari atas dari bawah dia tapi Kristus mengatakan dia kalau orang yang memang udah bebas udah gak bisa linking ayat yang satu dengan yang lain memang itu susah sekali menerima karena memang begitu desainnya gitu ya oke bahkan ketika Yesus baru lahir pun di dalam Lukas 2 ayat 11 malaikat yang berkata kepada orang-orang itu bahwa telah lahir bagimu hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud penguasa karena arti Tuhan itu adalah penguasa yang buat kata Tuhan itu orang Kristen bro untuk menunjukkan bahwa ada Tuhan yang lebih tinggi daripada Tuhan yang biasanya maka diberilah nama Tuhan tapi bahasa Yunani Tuhan maupun Tuhan itu tetap satu kurios makanya Tuhan Tuhan di atas segala Tuhan itu di dalam bahasa Yunani ya di dalam kita wahyu itu disebut kurios kurion jadi Kristus itu adalah kurios kurion Tuhan di atas segala Tuhan Tuhan di atas segala Tuhan artinya Tuhan kalau merujuk dari penggunaan kota kata bahasa Indonesia kamu cari dalam bahasa Yunani kata Tuhan itu bermakna dua itu tidak ada hanya satu kirie atau kurios dan Kristus disebut kurios kurios yang bagaimana dia baca semua kitab suci kamu ketemu kok ya gitu tapi yang lain-lain itu ya memang tidak mengerti apa-apa mereka ngomong-ngomong saja gitu Oke Kak terima kasih pencerahan ya ya ya